Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa NTV di Matamuranda berada ini jumpa lagi bersama kami saya sebagai host hasil mukhlisin narasumber yaitu Gus Ulil baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada kita jumpa lagi dalam acara Kolbun Salim kita hari ini akan membicarakan tentang bulan suro Gus ya? bulan suro bulan suro itu manfaat apa? asal-usulnya bagaimana kemudian lelakon jari uang jawa itu kelakon bulan suro itu apa kira-kira yang perlu kita lakukan kita sebagai umat Islam nah sebelum kita lanjut ke materi para pemirsa NTV dimanapun Anda berada kami perkenalkan dulu ini adalah narasumber Gus Ulil luar biasa Gus Ulil ya luar biasa Masya Allah beli adalah pengasuh pondok pesantren Mambaul Udada dua dikerasa luar biasa berarti ini termasuk apa namanya cucu ya Pak Cici cucu dari Al-Makfur Al-Makfurlah Romo Yai Yaji Abdul Majid Masya Allah luar biasa kalau kita lihat sepak terjangnya Mbah Yai Abdul Majid itu tirakatnya Masya Allah luar biasa bahkan untuk ilmu-ilmu hikmahnya ya Gus ya kira-kira seperti itu ilmu hikmahnya Masya Allah ada bahkan ada salah satu cerita yang saya dengar Gus ini pernah beliau Al-Makfur Al-Makfurlah itu ngaji ya ngaji itu apa santri ini itu yang melok orang menung so tapi jin ngaji ini orang yang kalangan menung so tapi di kalangan dunia lain itu juga beliau juga apa namanya juga mengaji nah ini Masya Allah luar biasa mudah-mudahan Gusulil ini diberikan kesehatan kekuatan berkhidmat di organisasi Rijalul Ansor dan kita bisa mempersamai di acara kolbun salim di acara di televisi ya Gus ya baik dimanapun Anda berada mari kita saksikan tentang penjelasan bulan suruh yang akan disampaikan oleh Gus Muhammad Ulil Azmi monggo Gus Ulil ya terima kasih kepada Rikan Mokris ketika kita ngomong bulan suruh selalu kita identik dengan sebuah ketakutan semuanya saya berarti kayak gini suruh 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 itu jangan kita berasa takut kita nikmati bulan suruh itu dan mengapa kok dinamakan suruh ketika kita flashback ke belakang ngomong suruh berarti kita ngomong tentang Sultan Agung berarti kita ngomong tentang Mataram Islam berarti kita ngomong tentang bagaimana adanya ke kepemanan dan 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 ke agen anis tetapi kita tidak sampai kembal sejarah itu kita ngomong suruh berarti kita akan ngomong tentang penyatuan antara kalender Jawa kalender Saka dan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa yang sekarang yang dinamakan kalender Jawa Mataram Islam Insya Allah begitu ya nah ini kira-kira enggak untuk apa namanya bulan suruh nah ini pernah-pernah dengar ya kalau mungkin di Islam itu memang dimuliakan di bulan suruh itu karena juga ada beberapa ada 10 ya kalau tidak salah itu ada keterangan di dalam Tandul Gofilin itu ada 10 keistimewaan di bulan suruh salah satunya diterimanya taubatnya Nabi Adam kemudian ada juga salah satunya mohon maaf ini kalau kalau enggak salah ya ini terbunuhnya terbunuhnya Hasan dan Hussein di Tanah Karbala terbenggal kepalanya di Tanah Karbala ini adalah di bulan di bulan suruh maka dari itu Gus rata-rata ini seperti orang Jawa biasanya ngomong itu ojo mantu di bulan suruh awa Dewi hormat kira-kira seperti itu hormat karena ketika itu Rasulullah dan Zuriah Zuriahnya sedang berduka awa Dewi masih orang Jawa yang orang Jawa yang orang Jawa yang kutu hormati di bulan suruh tapi ada juga Gus ini orang yang melakukan di bulan suruh tapi mungkin apakah itu tergantung kepercayaan atau mungkin hanya mitos belakang Gus tapi kita sebagai orang muslim ini yang baik yang taat kepada Allah ini bagaimana menyikapi seperti itu sebenarnya ketika kita menyikapi itu kita lihat dulu mengapa diberikan bulan suruh kenapa bulan ini sebenarnya atau muhram atau apa yang dimuliakan terus ada di hari itu di hari yang ke-10 namakan bulan asuruh di hari asuruh akhirnya oleh Sultan Agung diambil hari itu namakan bulan suruh karena ada asuruh ketika kita kita melihat sejarah memang di hari itu di tanggal 10 itu ada pembunuhan genosida terhadap para duriah nabi utamanya dari Bani Hussein Sayyidina Hussein bin Ali yang dilakukan oleh Ubaidillah yang yang atas dari Yazid bin Muawiyah kenapa disitu memang kalau kita melihat itu sebenarnya selain itu memang sudah ditakdirkan itu juga dengan intrik politik saat itu dimana ada adab ada kekuasaan karena apa karena bagi Bani Muawiyah luriah nabi ini mengganggu stabilitas negara jadi bagaimana luriah nabi ini bisa habis akhirnya Bani Umayyah atau Bani Muawiyah ini total menguasai dunia Islam ketika kita bicara tentang sejarah politik ketika kita bicara tentang etikot maka apa kita kembali ke Allah itu sesuai dengan apa yang hamba pikirkan ketika kita mikir bulan surah bulan keramat gak oleh mantu gak oleh gak oleh apa-apa gak oleh yang butuh gak merah putih maka karena kita begitu in love dan abdi ya maka kita akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan kita mikir apa makanya mengapa kok kenapa orang-orang takut kok melakukan bulan surah yang tidak karena berbeda dalam pemikirannya atau dalam yakinannya kira-kira begitu ya Gus berarti keyakinan itu bisa menimbulkan sugesti bagi dirinya sendiri kira-kira seperti itu Gus jadi berarti alangkah baiknya kita mungkin sebagai orang Islam yang hormat kepada bulan surah kemudian juga berpuasa kemudian juga menyakini anak-anak yatik ini amalah amaliah amaliah ini luar biasa Gus baik kalau kita bicara spiritual Gus kita bicara spiritual itu bagaimana di bulan surah ini di antara bulan-bulan 12 bulan jauh istilah jauh Gus yang paling sakral bulan surah Gus berarti bulan romadhan itu biasa puasa jaka biasa tapi kalau bulan surah ini kirok-kirok ritual yang perlu dilakukan kalau kita lihat bulan surah kamu haram yang dimuliakan berarti sesuatu yang digunakan berarti sesuatu yang bernilai tinggi betul maka al-mukarroma masih haram yang dimuliakan berarti mempunyai nilai yang lebih daripada yang lainnya makanya kenapa kalau kita di bulan di awal bulan muharam kita ada awal tahun akhir tahun bahkan ada melean sewengi bahkan nanggap wayang bahkan disitu ada ruwatan lah kenapa disitu hari mulia bahkan di bulan bulan itu dilarang ada pertempuran ini disiro-siro bahwa di bulan itu di bulan muharam dilarang ada percecokan dilarang dapat kelayanan apapun yang bernada negatif itu sudah terkenal di kalangan bangsa harap ketika kita melihat sirah nabawi ya 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 masyaallah luar biasa Gus jadi mungkin ya para pemirsa MTV dimanapun Anda berada mungkin perlu kita kaji ya Ustaz ya Gus ya mungkin perlu kita kaji bagaimana langkah-langkahnya apa namanya bulan suro bagaimana bagaimana apa namanya etika kita menyambut di bulan suro nah ini memang hari ini banyak sekali ya momok-momok di masyarakat tentang bulan suro dan lain sebagainya baik Gus ini pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana nanti kita lanjutkan lagi di session berikutnya bersama kami di acara Kolbun Salim baik pemirsa dimanapun Anda berada kita jumpa lagi dalam acara Kolbun Salim bersama Gus Ulin tentang Gus Ulil maaf Gus Ulil tentang suro tadi kita lanjut mengenai tentang suro mungkin perlu dijelaskan apa suro suro tadi belum dijawab tentang Amalia Jawa kalau mungkin Amalia yang babakan agomo yang anak yatim mungkin pemirsa belum ada yang tahu Amalia yang Jawa seperti apa kira-kira mohon untuk dijelaskan sebenarnya buahnya Amalia tradisional kenapa kita ngomong itu hampir tidak hanya Jawa tapi hampir semua Indonesia itu rata kayak gitu biasa biasanya di suro itu ada jamasan ada ruwatan utamanya apa ruwatan ruku wayang yang orang-orang yang yang tanggal hari yang gak pas di ruwat ditanggap ini wayang sedino sewengi yang terang tentang dimana betorokolo ngejar adik sampai akhirnya dilindungi akhirnya karena apa karena adik itu lahir di wuku wayang terus sampai disana nanti gak jenang merah putih gak jenang terus mele'an dan swan yang kunden-kunden mengapa karena itu tradisi karena tradisi kita mendekat kepada leluhur kita iya jenang kan ngelako nih gos g lelak kita gak suruh tapi yang ruwat masalahnya tapi yang ruwat sampingnya ayo iya masalah berarti halayak umum gos ya di masyarakat itu memang ada hal-hal yang seperti itu kita mungkin selama mereka itu tidak musrik atau tidak kufur kita mungkin dibiarkan saja langkah baiknya seperti itu ya kira-kira ya kita lihat juga ketika bulan suruh mesti ada petik laut apa petik laut petik laut mesti bulan suruh api dipancar di belimbing sari dimanapun dimuncam bulan suruh mengapa tasakkur seandainya bermasalah dari dulu jelas diselesaikan para wali kok tetap ada ini berarti kan ada unsur-unsur yang lain gitu dan mengapa kok larun das wadus mengapa kok larun apa ini banyak disitu sebenarnya kita memahami tradisi itu banyak petua-petua yang simbolistik ini apa kok kok wadus kok kok kebo kok wadus kok gak wite ini apa kebo itu larang kebo itu larang larang berarti dewe wadah itu amalikum amfusikum tasakur itu harus dengan sepenuh hati ya kira-kira seperti itu jadi tasakur itu memang perlu ya sesuatu itu kalau mau berkah katanya kira-kira seperti itu kalau mau berkah manfaat itu harus kita tasakuri jadi tidak tasakur jabatan anak pun juga kita sakuri kita anak lima ini tasakur anak lima ini kan anak di perasura kan ada kita itu poin-poin selain celahan bagus minyak wangi ganteng di salon yang berikutnya apa makan enak gawih keluarga mengapa benar-benar seki lancar kenapa makan enak mengapa tidak harus makan enak disuruh karena mensyukuri itu loh nah sama keluarga ini gak tahu belum pernah dijak ke ikan bahkan beli ming sah dijak lah setahun sepisan yang beli beli sehari yang keluarga yang pernah ke maka makanan sih gak pernah dimakan setiap hari gak itu loh mengapa karena kita pentas shakuri karena kita mengapa kok harus seneng-seneng gitu karena memuliakan masya Allah ini jadi NTV dimanapun Anda berada tentang terkait dengan suro pasakur dan lain sebagainya amalia amalia jawa dan lain sebagainya nah ini perlu mungkin perlu dijelaskan di masyarakat lagi mengenai tentang suro suro itu ada gak amalia singposo tanggal berapa mungkin pemirsa dimanapun Anda berapa ini kepengen tahu jadi yang disunahkan di bulan suro itu apa saja mungkin kita bulan suro itu kalau bisa ya pasang tanggal satu sampai tanggal sepuluh kalau gak bisa setenggal sepuluh kalau gak bisa lagi ya sempit ngejolali makan enak kalau gak bisa lagi ya menurut celakan kalau bisa lagi pakai baju yang bagus mengapa kok asuro ini saat sekilas hari pembantaian atau hari genusid terhadap si Tidak Hussein tapi saat hari ini juga diatuh suro ini adalah hari pembebasan para nabi dari hal-hal yang jelek ketika nabi Musa keluar dari Mesir dikitar Fir'on membawa Bani Soed pada sepuluh asuro nabi Yunus keluar dari perut ikan pada hari asuro maksudnya kita tak surah disitu jadi satu pihak ada kesedihan tapi satu pihak lagi ada kegembiraan ketika kita lihat di saudara kita yang syiah asuro ini adalah hari-hari dimana hari kesedihan tapi mengapa kok halusunah wajamah kok enggak karena berbeda cara pandang apakah orang halusunah tidak cinta Husein cinta tetapi cintanya dibenarkan dengan satu yang berbeda cara pengguna ya ini menarik sekali jadi memang ya tradisi tadi mengenai tentang tradisi ini di NO di kita terutama di lembaga-lembaga yang bernama ma'arif ini mesti tidak 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 apa-apa tinggal mereka yang menilai negatif kira-kira seperti itu di bulan suruh kok di genganu padahal memang ada kalau di dalam penajaran ijemah dan kiasi ulama ada sebenarnya ketika kita ngomong tentang tradisi pasti disuruh ada ijemah dan kias jadi apa tradisi itu tidak akan jauh berbeda dengan koran hadis ijemah kias mengapa hadis itu pun juga tradisi itu loh kayak jodoh kan tradisi memakai pakaian putih terus pakai ridah pakai udang atau serban pakai ridah pakai selendang ala rahabah haba tradisi arab jadi kita ngomong tradisi itu koran pun bahas tradisi kita contohnya apa sunat kita haji haji itu tradisi bahkan tradisi sebelum nabi Muhammad yang akan menjadi nabi sudah ada tradisi haji haji itu sudah ada jadi kita ngomong tradisi tradisi itu sebenarnya sudah ada kita belum ada terus kemudian amalia di bulan surah tadi itu pahalanya itu kalau menurut ulama amalia puasa kalau kita ngomong pahala kita fokusnya ke situ kenapa kita ngomong pahala dengan hitungan kita itu hitungan selalu boncos kenapa karena kita ngomong pahala seandainya rugi rugi sama labah itu banyak ruginya yang penting bagaimana kita melakukan sunah yang diseteng sunahkan kanding nabi yang penting bagaimana kita ketika bulan surah kanding nabi merintahkan kita ikuti hal yang berlakukan kita ikuti semampu kita jadi kita tidak usah mencari pahala kayak kita banyak ruginya kita kalau dihitung pahala itu kita masuk kembali sepokoknya yang penting tidak mencari dihitung 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 yang berarti pending pending dihitung kita lihat sebenarnya wong itu tidak mati kita lihat sekarang wong tarupan wong sonan ramai mantanan besok bulan suruh kelihatannya menarik kita sambung pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana kita lanjut lagi segmen berikutnya tetap di acara kolbun salim baik pemirsa dimanapun anda berada kita jumpa lagi dalam acara kolbun salim bersama kami Ustadz Hasim dan Gus Ulil jadi sesen tadi sangat menarik ya Gus kembali lagi tetap di materi bulan suruh saat ini kan Gus umum bahas global Gus bulan suruh selain selain tasakur yang memakai yang mau dilakoni adat sekarang kita membicarakan adat 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 yang jawa dari ulang suruh ini membah apa-apa Gus membah kasur membah keris dan lain sebagainya mungkin panjendengan yang keturunannya dari Al-Makfur Al-Makfur Rambadul Majid sangat luar biasa tentunya spiritualnya mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat atau penonton di antifigus dijelaskan kalau tradisi useng mepek kasur kemiren dalam tradisi keraton Jogja Solo tradisi konok-kotok kejawen itu apa membah keris kira-kira jenis keris bebas ya yang didus ya bebas keris yang dua yang tidak di balik itu bahkan ada tumpak landep kita ngomong tradisi bukan orang Jawa orang itu ada tumpak landep seluruh barang yang diupacarai pada tumpak landep kendaraan alat-alat pertukangan alat dapur di tempat landep namanya kita tradisi sebenarnya itu tadi sifatnya sudah bukan melokal itu tadi sudah dimana-mana jadi memang sulai itu sangat sakral disakral karena meng diutamakan sebenarnya ini kita kembali facebook kunan surah ini bukan hanya di Jawa sebenarnya bukan hanya pada mataram sebelumnya sudah ada cuma dikondividasikan pada mataram islam insyaallah luar biasa jadi sahabat ntv dimanapun anda berada perlu kita ketahui perlu diketahui bahwasannya bulan surah mereka akan melakukan hal-hal ritual yaitu memandikan gaman dan lain sebagainya itu ya kegiatan memang dianjurkan kalau memang dia itu perilakunya Jawa ya Gus ya kalau kita memang mau menganut yang syariatnya Rasulullah salallahu alaihi wassalam ya kita berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sunahnya kemudian disunahkan lagi pas tanggal 10 nya itu adalah mengadakan santunan anak yatim dimana Gus ya ini ngomong-ngomong pahala Gus pahala kembali lagi ke syariat islam yang diajarkan oleh Rasulullah ini pahala dari santunan anak yatim nah ini bisa mungkin dalam kiasnya para ulama itu seperti apa Gus mungkin biar nanti sahabat-sahabat di rumah mengetahui misalkan kita berangkat ada sangu itu sangu duit itu nusap duit terus kemudian ada lagi urunan yang mulan suro lah itu mungkin ada faedah tertentu di tanggal sepuluh tersebut kira-kira apa le neng jowo mau Gus pas di malam satu suronya itu kan melean melean setahun ya Gus ya kalau gak salah setahun apa satu malam semalam oh kembali setahun ya kira-kira melean suwengi itu nanti apa melakukan kegiatan apa dan lain sebagainya sampai pagi nah ini istimewa berarti kan ada istimewanya Gus di tanggal 1 kan gak boleh di tanggal 2 Agus yang ngeduse corano gak afdol mungkin kurang afdol ya afdolnya di tanggal nah ini kita kembali lagi di tanggal 10 ini istimewanya itu apa Gus kalau tanggal 10 kamu istimewanya ya di hari itu Nabi Musa lepas dari sekaman Firaun Nabi Yunus lepas dari nganuk dari ikan mulut ikan Nabi Nuh mendarat ketika pada waktu banjir dan disana misalkan untuk memberi santunan bagi anak yatim mengapa kok harus ada santunan Islam itu agama si sayang kita kenal Islam maka kita agama si sayang karena kita melihat kondisi anak yatim yang dia ditinggal orang tuanya makanya mau sehadewe gak peduli dengan anak yang kekurangan si sayang ayo mari kita beri kasih sayang dengan cara disantuni di kek iklambi di kek uang jajan sekolah dibayar tapi aduh diusap diusap di kampung mumut meskipun dihitung sebanyak orang buti anak yatim diusap diusap di kampung waduh gak bisa geliyar dan geliyar diusap kira-kira penjelasannya seperti itu jadi mungkin lebih jelasnya lagi pahalanya satu pahala orang anak yatim itu bisa diibaratkan katanya ya katanya itu pahalanya itu yang saya pernah baca kira-kira seperti itu ya jadi makanya di bulan suro tanggal 10 itu mereka berbondong kepingin sekali mengusap kepalanya yatim pahalanya Masya Allah itu luar biasa sekaligus dan mudah-mudahan kita semuanya ini pesawat yang ada di rumah ini bisa berbuat baik menyisikan rezekinya untuk kita di hari bulan surat di tanggal 10 Masya Allah luar biasa tradisi-tradisi itu banyak sekali pahala-pahala yang kita kerjakan Masya Allah di 12 bulan ini selain suro safar dan Masya Allah luar biasa muakeh jadi Gusti Allah itu apa namanya memberikan ladang pahala luas sekali kita sendiri ya Gusti tinggal kita sendiri yang bagi menjemput pahala tersebut maka salah kita mau ambil apa enggak itu aja kira-kira seperti itu ini lagi ada perangan kan Gusti kita mengambil sebab apakah musregus kita melakukan apa upawasa seperti itu kita mediasi meditasi meditasi mediasi meditasi meditasi memang ada kalanya yang dibaca itu kira-kira ada yang ini bagaimana Gus kalau kita ngomong upawasa upawasa itu bahasa sesekirta diambil dari para wali digambil posok posok iya karena ngomong saum itu wangel orang jawa dia lebih bahwa kata upawasa akhirnya jamawali diambil jadi kata posok meditasi itu adalah tafakur tafakur vilkholik tafakur vilkholik angin-angan angin-angan itu dibatasi diharamkan berarti adewi gak tau mikir padahal agama bagi orang yang berakan jadi ini apa ketika di tafakur itu bagaimana kita apa adewi selama setahun ini apa sih loh mana itu mana mengapa kok pada waktu bulan haram itu bulan surat kita diserangkan banyak meditasi apa kita angin-angan apakah tahun depan itu tahun depan ini kita lebih jari dari tahun yang kemarin atau sama saja atau kita lebih jari dari tahun yang kemarin itu semuanya butuh di meditasi butuh di tafakuri oh gak diharamkan apa apa haram wah berbahaya baik kesehatan baik bagus baik pemirsa dimanapun anda berada kayaknya menarik sekali ini tentang babakan topo dan lain sebagainya ya baik pemirsa jangan kemana-mana kita lanjutkan ke segmen selanjutnya tetap di acara kolbun salim baik baik berjumpa lagi dengan kami berdua di acara kolbun salim baik di pemirsa dimanapun anda berada ini sangat menarik sekali untuk mengenai tentang bulan suro suro jodigai soro ini perlu mungkin kita perlu kita buat apa ya buat ceklan ya suro jodigai soro kira-kira seperti itu Gus ya perlu kita banyak bertafakur juga lexing poso ya monggo kemudian rp apa jenengi mau Gus ihp ruwatan monggo mungkin menganggap wayang seberang suntuk monggo pengajian monggo mungkin kebjaranan monggo asal jenjaran dewi atau monggo seperti itu tapi ya ingat perlu dikitar garis bawah hal-hal yang seperti itu kita hidup itu di dunia di dunia itu tentu kita bersanding tidak jauh dengan makhluk-makhluk gaib makhluk-makhluk dari selain manusia itu juga ada makhluk-makhluk makhluk-makhluk halus malaikat makhluk goe dan lain sebagainya mungkin kita perlu garis bawah hal-hal yang mengenai tentang bisikan-bisikan gaib biasa ada muncul yang namanya bisikan-bisikan yang hal-hal yang seperti itu contoh mungkin kita bisa lihat pernah baca yang sering kita baca di mana keb siabdul khadir al-jailani ketika siabdul khadir al-jailani itu melakukan apa namanya ruksoh menyendiri itu ada bisikan gaib bahasanya kalau gak salah mengatakan panah rebuka nah kira-kira seperti itu ya gak usah awakmu usah sholat aman tak halal tak halal awakmu tak lebuk di surga masih ada kira-kira seperti itu tapi karena dengan imannya beliau yang luar biasa sehingga dia menangkal setan kelungo kue setan kira-kira nanti ya juga kita tanamkan hal-hal yang seperti itu karena diri kita ini kita sebagai manusia biasa gak salah gak salah hal-hal yang seperti itu meskipun saya juga kadang-kadang mendapatkan bisikan gaib ini repot bisikan gaib rabion itu gak apa-apa karena masa masa baru kira-kira apa-apa gak ketika kita sebagai pabrik figur yang di sekolah kemudian kita anjang sana anjang sini wah gemerlah pintunya ada bisikan yang seperti itu dianggap nanti kita menyikapi dengan iman kita bagaimana apakah benar atau mungkin itu hasutan kita pilih pilih jangan sampai lah di bulan ini kita penuhankan benda terutama benda-benda yang mungkin sakral di seribu tahun yang lalu sehingga ini saya kira tidak seperti itu Gus ya biasa tidak seperti itu biar lah kita tetap yakin berpegang teguh kepada Allah dan menghanjung Nabi Muhammad baik ini Gus mungkin bisa dibahas di segmen terakhir ini mengenai tentang apa namanya suro suro ini yang paling unik yang paling unik kita untuk kita kita semua ini kira-kira seperti apa Gus kalau kita ambah suro suro bagaimana kita ambah suro itu jangan dianggap sebuah bulan ketakutan kita anggap bulan yang kegembiraan di situ kita men siarkan tradisi tradisi kita yang baik kita santri ya tradisi santrinya kita kita kejawaan dengan tradisi kejawannya kita kita abangan dengan tradisi keabangannya dengan konco-konco yang kepercayaan ya mau enggak dengan tradisi kepercayaannya bagaimana kita itu ngadep marang berang kang siji bagaimana kita itu suro itu bukan bulan kata asuro karena bulannya bulan dimuliakan bagaimana kita mulai kan bulan ini dengan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang betul-betul terisi dengan hati yang baik itu sebah kebaikan kalau masalah ada bisikan-bisikan sini apalagi bisik-bisik tetangga biarkanlah iftah tikonbik tanya pada hatimu kenapa karena hati itu tidak pernah belok yang belok itu ketika kita sin kanan belok ke kiri itu yang repot insyaallah ini luar biasa penjelasannya penjelasannya kira-kira pemirsa di rumah paham penjelasan penjelasan mengenai tentang suro luar biasa banyak sekali hal-hal yang perlu kita yang perlu kita pelajari mengenai tentang suro dan lain sebagainya ini menariknya apa di bulan suro ini kira-kira kira-kira di bulan suro ini seperti saya ini kan lawaran masih mungkin pemirsa di rumah ada yang lawaran gampang pengen kertas tembak beli aja jaket anti peluru pengen semapor gampang beli tiga di travel luka pengen ke kudangan gampang beli mobil mesti ke kudangan itu di bulan surau sakti banget sakti pengen makanan datang sendiri gampang klik go iya oke mungkin ijazah bagus nah mungkin perlu sahabat-sahabat pemirsa di rumah ini mungkin panjendengan punya ijazah di bulan surah yang nanti bisa disampaikan kepada masyarakat dan penonton yang ada di rumah kalau kita lihat belan surah biasanya di malam satu surah itu para ulama itu bagaimana kita menulis bismillah rahman sebanyak 313 kali dan itu memnya baknya dan syakalnya harus tepat jadi bismillah memnya harus full bolong dan sinnya harus renggitnya pas bismillah semua sampai 313 kali gila faedahnya disimpan dimasukkan ke dompet supaya tidak ketelatan uang satu tahun kenapa karena di dunia ini kita butuh uang karena kita harus menjadi beruang beruang masya Allah mobil itu Gus mobil itu ini ini ada unik luar biasa pemirsa yang ada di rumah ini amaliah di bulan suruh menurut Gus ulil tadi sing sok wongi nulis bismillah hurufnya lengkap bismillah hurufnya lengkap dengan syakalnya lengkap sebanyak 313 itu ditulis di buku atau di kain di kertas bisa di kain bisa setelah itu dilipat di plaster hitam dimasukkan ke tempat uang insya Allah dengan beratah bismillah tidak akan kehabisan uang jadi nulis bismillah 313 kali kemudian kita lempit kita masukkan ke saku mau ke saku mau ke tempat uang pokoknya jadi masukkan ke ATM bisa keluar nanti insya Allah akan dijaga uangnya tidak pernah fakir selama setahun tidak pernah fakir minimal ini masih gantung duit ini kan butuh uang berarti di awal diwaku fakir merosok gantung duit berarti fakir di pari itu insya Allah kira-kira seperti itu intinya apa dengan beratah insya Allah kita tidak akan bingung tidak akan baik pemirsa dimanapun Anda berada jadi kesimpulan pada sore hari ini tadi banyak sekali yang dijelaskan oleh Gus Ulil mengenai bulan suko tadi juga ada awa edwi lek poso simposo yopong poso kemudian bagi mereka yang punya ada jawa dikerjakan dengan niatan jangan menduakan Tuhan artinya lek sampean punya apa ruatan tetap kita kembalikan kepada Allah bahwasannya semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah perilaku-perilaku yang kita lakukan di bulan suruh ini tetap jangan melenceng dari kodratnya Allah tetap kita manut ajaran-ajaran syariat syariat Islam monggo silahkan panjeng melakukan hal-hal apapun tapi jangan menduakan ingat jangan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Gus Ulil kemudian pahala yang luar biasa di bulan Ashura ini adalah pada malam ke-10 Ashura ini monggo nanti sahabat-sahabat yang ada di rumah pemirsa yang ada di rumah bisa mengerjakan ya rasa bersedekah kemudian kalau bisa menyantuni anak yatim berbondong-bondong dimana ada anak yatim kita santuni di situ kita santuni kemudian memberikan sedekah kepada fakir miskin dan sebagainya yang mana pahalanya itu adalah satu helai rambut anak yatim itu dihitung pahalanya sak apa sak ulu nih satu rambut satu rambut helai anak yatim pahalanya podo ini wedus lelek enek berapa ribu rambut insyaallah wa'ala renak wedus biasa sekali pahalanya makanya kita sia-siakan untuk mengerjakan kebaikan di bulan Ashura tersebut kemudian tadi juga ada ijazah yang insyaallah jazami sudah itu tadi sudah masyur bahkan di media sosial mesti banyak nanti setelah mendekati bulan masyur dan sudah diulis oleh para alim ulama dahulu ini sangat biasa sempat mari kita apa namanya pergunakan sebaik baik kalau saya mungkin di bulan surah mediasi meditasi semuanya itu serahkan kepada Allah jadi golek siji kepada Allah kemalangan kemumet jadi jadah penanan baik pemirsa dimanapun ada berada pembahasan pembahasan ini sebenarnya masih sangat panjang jika diteruskan tapi waktu juga memisahkan kita sampai bertemu kembali di acara kolbun salim saya host Hashim Muglisin dan sumber Gus Ulil mohon untur diri di hadapan panjenengan semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih Terima kasih.